Dianna, kamu kenapa? Mas, ada emang yang tangan aku, Mas? Kamu pasti mimpi. Lepas gue dong. Hai semuanya selamat datang di channel PG Movie Review. Di video kali ini kita akan membahas sebuah film tentang bumil cantik didatangi hantu nenek saat mau melahirkan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, komen dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bergabung juga untuk menjadi member PG Movie Review untuk mendapatkan judul dan tontonan spesial video dengan cara follow telegram kami. Dina adalah seorang wanita muda yang tampak memiliki kehidupan sempurna. Ia bahagia bersama suaminya, Arya, meskipun hubungan mereka sedang mengalami keretakan. Di sisi lain, Dina memiliki seorang sahabat dekat bernama Maya, yang diam-diam menyimpan dendam dan rasa sakit hati terhadap Dina. Tanpa diketahui Dina, Maya merasa cemburu terhadap kebahagiaan yang dimiliki sahabatnya. Hubungan Dina dan Arya semakin memburu, hingga mereka memutuskan untuk berpisah tanpa melalui proses perceraian. Dalam masa-masa sulit ini, Dina mengetahui bahwa dirinya sedang hamil. Kehamilannya bukanlah kehamilan biasa, karena perutnya tumbuh sangat besar dengan cepat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak wajar terjadi. Dina mulai mengalami mimpi buruk yang terus-menerus. Dalam mimpinya, ia selalu didatangi oleh sosok nenek-nenek yang menyeramkan. Sosok ini terus mengintainya, memberikan teror yang mencekam setiap malam. Dina merasakan kehadiran makhluk tersebut semakin nyata, hingga teror itu mulai mempengaruhi kesehariannya. Dina merasa semakin ketakutan dan tertekan. Ia mulai mencari bantuan, termasuk menghubungi paranormal untuk mencari tahu penyebab mimpi buruknya. Akhirnya, terungkaplah bahwa Dina telah disantet oleh seseorang yang sangat dekat dengannya. Sosok nenek-nenek yang menghantui Dina ternyata adalah perwujudan dari santet tersebut. Paranormal itu menyatakan bahwa yang mengirim santet adalah seseorang yang merasa sakit hati dan dendam kepada Dina. Dina akhirnya menyadari bahwa Maya adalah orang di balik santet tersebut. Maya mengakui bahwa ia merasa iri dengan kehidupan Dina dan sakit hati karena merasa dilupakan sebagai sahabat. Rasa cemburu itu akhirnya berubah menjadi dendam, hingga ia nekat menyantet Dina dengan harapan bisa menghancurkan hidupnya. Kehamilan Dina semakin membuatnya lemah, sementara teror dari sosok nenek-nenek itu semakin menjadi-jadi. Dina harus berjuang untuk mempertahankan diri dan anaknya yang belum lahir. Dengan bantuan dari paranormal dan dukungan suaminya, Arya, yang kembali untuk membantunya, Dina melakukan ritual pemutusan santet. Setelah melalui perjuangan yang berat, Dina berhasil mematahkan kutukan tersebut. Maya akhirnya menyesali perbuatannya dan meminta maaf, meskipun hubungan persahabatan mereka tak akan pernah sama lagi. Dina melahirkan bayinya dengan selamat, dan ia serta Arya memutuskan untuk memperbaiki hubungan mereka. Meski masa lalu yang kelam terus membayangi, Dina bertekad untuk menjalani hidupnya dengan lebih bijaksana dan berhati-hati terhadap siapa yang bisa dipercaya sebagai teman. Sekian video untuk kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk update movie review seperti ini setiap hari. Bergabung juga untuk menjadi member PG Movie Review untuk mendapatkan judul dan tontonan spesial video dengan cara follow telegram kami. Terima kasih telah menonton!